Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soba ul-khair, Soba ul-nur, Kaifahalukum, Alhamdulillah Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga nantiasa kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sebelum kita memulai kegiatan hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ikhidina syirata al-mustaqim Syirata al-lazina an-amta'alayhim Ghoiril maghdub alayhim Walau d-dalin Amin 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 Rabbi zidna ilman Warazukna fahman Rabbi usrah li sadri Wa yasir li amri Wahlul uqdatan min lisani Yavkahu ka'uli Amin 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 ya Rabbal Alamin Baik selanjutnya Kita akan berkegiatan Belajar tema 3 Kegiatanku Subtema 2 Kegiatan siang hari Pembelajaran kelima Sebelumnya bu guru mau bertanya nih Kegiatan apa saja ya Yang bisa dilakukan pada siang hari Ya Salah satunya Ada Kita bisa bersekolah Selain bersekolah Ada apa lagi ya Ya betul Ada Juga bisa bermain sepeda Bermain layang-layang Bermain apa lagi Bermain boneka Dan Bermain Sepak bola Siapa disini yang suka sama Permainan sepak bola Ya Pasti Yang suka bermain sepak bola Adalah Anak-anak Ikhwan Ya Anak-anak Ikhwan Senang sekali Bermain sepak bola Nah Hari ini Bu guru akan Memberitahu Apa aja sih Mengenai Sepak bola Nah Pasti Kalian Tidak asing lagi Dengan kata Menendang Disini Banyak sekali ya Khususnya Ikhwan Ikhwan senang sekali Dengan Permainan Bola Nah Tapi Permainan bola ini Ternyata Ada tekniknya Untuk menendang Yuk Kita sama-sama Dengarkan Berlatih Menendang Kalian Suka bermain Bukan Sekarang Mari Latihan Menendang Bola Apakah Kalian Sudah Pandai Menendang Bola Ya Ada dua Macam Cara Menendang Bola Yakni Menendang Tendangan Kura-kura Kaki Dan Tendangan Bagian Dalam Kaki Tendangan Kura-kura Kaki Menggunakan Bagian Atas Atau Punggung Kaki Tendangan Tendangan Bagian Bagian Dalam Kaki Menggunakan Bagian Dalam Kaki Ternyata Disini Ada Juga Cara Menendang Kura-kura Kaki Menendang 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 Bola Menendang Bola Menendang Bola Tadi 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 Diangkat Sekarang Kakinya Kedepankan Nah Seperti ini Cirip Menendang Bola Menggunakan Punggung Kaki Jadi Punggung Kakinya Setelah itu Ada Tendangan 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 Bagian Luar Kaki Wah Sekarang Kita Sudah Tahu Ternyata Cara Menendang Bola Ini Ada Banyak Sekali Bukan Hanya Menendang Begitu Saja Ya Nah Sekarang Bu Mira Akan Mengajak Teman Teman Untuk Belajar Nilai Tempat Bilangan Sebelumnya Kita Sudah Belajar Nilai Tempat Bilangan Itu Ada Apa Saja Ya Ada Puluhan Dan Ada Satuan Nah Disini Bu Mira Punya Buah Tomat Nah Kita Hitung Bersama Sama Yuk Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sepuluh ini disebut apa ya? Sepuluh ini disebut satu puluhan Sedangkan yang satu ini disebut satuan Kalau dijumlahkan Sepuluh ditambah satu jadi berapa ya? Ya Jadi Sebelas Nah Sekarang Bu Merah punya contoh lagi Disini ada buah jeruk Yuk kita berhitung sama-sama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sepuluh ini disebut apa ya? Ada yang tahu? Ya Betul Sepuluh ini disebut Puluhan Dan Yang di samping ini ada berapa ya? Kita hitung yuk Satu Dua Dua ini disebut apa ya? Ada yang tahu? Ya Dua ini disebut Satuan Jadi Kalau ditotalkan Sepuluh ditambah dua jadi Berapa ya? Ya Jadi Dua belas Nah Sekarang Bu Merah punya Kacang Yuk kita sama-sama Untuk menghitung Kacang ini ada berapa ya? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Nah Sepuluh ini disebut juga Sebagai Satu Puluhan Dan di samping ini ada berapa ya? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah Tujuh ini disebut dengan Satuan Kalau ditotalkan Sepuluh ditambah tujuh Jadi berapa ya? Ada yang tahu? Ya Jadi Tujuh belas Yeay Nah Sekarang Bu Merah juga punya Buah Ceri Yuk kita Sama-sama Berhitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Nah Sepuluh ini disebut apa ya? Ya Sepuluh ini disebut Satu Puluhan Nah Sedangkan Yang di sampingnya ada berapa ya? Yuk kita sama-sama Berhitungnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Wah Sepuluh ini disebut apa ya? Ya Sepuluh ini disebut Sepuluh Satuan Namun Dibacanya bukan Satu puluh Sepuluhan Sepuluh Satuan Tapi Sepuluh ini Sudah disebut Dengan Puluhan Jadi Kalau dijumlahkan Satu puluhan Ditambah Sepuluh Satuan Jadi Totalnya Ada Dua Puluh Yeayy Nah Sekarang Bu Merah Punya Tantangan Kepada Teman-teman Nah Tantangannya Apa ya? Nah Tantangannya Adalah Hari ini Kita akan Mengerjakan Latihan Di buku Tema Tiga Pada Pada Halaman 85 Sampai 87 Sebelumnya Ada yang Mau ditanyakan Mengenai Tendangan Bola Dan Nilai Tempat Kalau tidak Ada Silahkan Teman-teman Mengerjakan Halaman 85 Sampai 87 Selamat Mengerjakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh